Hi dear, back again with me, Dianne Regina So, di video kali ini, again, aku mau nge-review mengenai catokan lagi Ya, memang aku tuh nggak tau ya, kayaknya aku punya penyakit untuk selalu mau beli catokan gitu Tapi catokannya sebenarnya aku beli tuh udah lumayan lama sih dari tahun 2019 Cuman udah jarang banget aku pake lagi Ya, itu dari Nobee by Tescom NTIR 1805 Ini warna catokannya tuh lucu banget, literally kayak warna pink kayak begini Aku kasih tau ya Set Ada kartu garansi, terus ada petunjuk penggunaan Oke, ada lagi Ini ada catokannya, tuh warnanya persis banget ya, kayak dusnya gitu Karena pink merah, aku sih ini nama warnanya I'm not really good in color Ini warnanya, cantik banget sih warnanya Jadi ini catokannya Jadi kayak gini ya, dalamnya Plate-nya itu Dan satu lagi tuh ada bolong-bolongnya kayak gini Di bagian yang ada uapnya Buat nyalain catokannya, ini ditahan kayak sekitar 1 detik Terus nanti dia nyala kayak gini Atur deh suhunya kalian, mau suhu berapa Aku sih lebih suka yang suhu 170 ya Bagi aku sih ini udah cukup banget Karena kalo misalnya kepanasan Buat rambut yang tipenya ini kayak aku Kering, bergelombang, mengembang 190 derajat tuh maksimal sih Menurut aku Kalo misalnya di atas suhu 190 derajat tuh malah lurus Atau keritingnya tuh gak jadi gitu loh Malah kayak keliatan kering, parah gitu Nah Sampai bunyi kayak gitu Dan dia udah gak berkedip-kedip lagi Berarti catokannya sudah mencapai suhu yang kita inginkan 170 derajat Ingat ya, pokoknya Sebelum kalian mulai catokan Aku gak akan capek buat ngingetin kalian Untuk pake heat protectant Aku pake Kerastase Elixir Oil Yang warna kuning ini Karena aku suka banget sama baunya Kalo misalnya kalian punya yang lain Kayak misalnya L'Oreal atau apapun Gak apa-apa Kalian bisa pake Pokoknya harus pake heat protectant Sebelum kalian catokan Atau kalian ngeringin rambut Bagian yang bolong-bolong ini Pastiin yang menghadap ke depan Karena aku pernah nyatok pake catokan ini Bolong-bolongnya tuh menghadap ke dalam gini Itu uapnya keluar dong Dan panas banget kena kulit aku Jadi pokoknya pastiin Kalian pas pake catokan ini Bolongannya hadap keluar Oke Oke Jadi ini yang sudah Ini yang belum Ini halus banget Terima kasih Nah ini kalo udah mau 30 menit Dia bunyi kayak begini Dan otomatis mati Jadi kalo misalnya kalian masih mau pake lagi Langsung aja dinyalain lagi Dan dia akan mengatur lagi Sampai mencapai suhu yang kita atur Panasnya udah stabil 170 derajat Matinya sama ditahan aja sekitar 1 detik Mati Aku biasanya setelah selesai catokan Selalu aku pake si Kerastas Elixir Oil ini lagi Tapi sedikit aja sih Enaknya tuh kalo pake Kerastas ini Walaupun banyak gitu ya Makenya Gak bikin rambut lepek sih Itu yang aku suka Jadi biasanya aku kasih lagi di bawah-bawahnya gitu Dari tengah ke bawah rambut Si setnya baru aku kasih ke atas Uuuu udah deh jadi Beda banget ya Oke kita bahas aja ya Kelebihan dan kekurangan dari catokan Nobi by Tescom NTIR 1805 ini Kita bahas kelebihannya dulu Untuk kelebihannya sih yang aku suka adalah Catokan ini sudah mengandung Argan Rich Coating Oil ya Jadi ini lapisan teratasnya tuh sudah ada Coating kandungan argannya Argan itu bagus banget ya buat rambut Jadi bikin rambut itu lebih lembab Lebih berkilau Kelebihan yang selanjutnya adalah Catokan ini bisa dipake untuk rambut basah Ataupun kering Jadi kalian kalo misalnya buru-buru Gak punya waktu banyak gitu ya Kalian bisa deh nih Mungkin setengah kering Atau setengah basah gitu ya Jadi rambut kalian kalian bisa catokan Pake ini Tapi aku gak menyarankan Si rambut kalian yang masih kayak Baru selesai keramas Kalian langsung catokan gitu Pake catokan ini Walaupun ini tulisannya Wet and dry gitu ya Tapi mungkin kalian bisa coba Kalo misalnya rambut kalian itu Setengah kering Atau setengah basah gitu Kalian catokan pake ini Oke deh Tapi kalo misalnya kalian Basah-basah Kalian catokan pake ini Aku takut malah yang ada tuh Rambut kalian jadi rentan Dan rusak Menurut aku loh ya Tapi kalo misalnya Kalian di rumah juga punya Catokan wet and dry Dan kalian bisa pake Bener-bener lagi Basah Masih netes Ada airnya itu Kalian bisa catokan Menggunakan catokan itu Dan aman-aman aja Please share di bawah ya Biar bisa kasih tau Temen-temen kita yang lainnya Bisa gak sih Wet and dry ini dipake Beneran ketika rambut Masih basah-basahnya gitu Kelebihan selanjutnya adalah Catokan ini tuh ringan banget Gila ini sumpah ringan banget Lebih ringan daripada Baby Lys Paris yang filthy itu Selanjutnya Catokan ini juga sudah mengandung Negative ions Bagus banget buat rambut kita Supaya rambut kita itu Gak gampang kering Kelebihan selanjutnya Catokan ini tuh bisa mencapai suhu Yang kita inginkan Dalam waktu 30 detik Dan nanti ada kayak bunyi Bip-bip yang tadi itu Kalo misalnya sudah mencapai suhunya Jadi gak usah nunggu pake lama gitu ya Buat sampai suhunya itu stabil Kelebihan selanjutnya Karena catokan ini ada tulisan Release To push Jadi kalo misalnya nih Kalian lagi nyatok Terus gak sengaja Ini ketekan gitu kan Apa namanya Plus minus suhunya ini Kalian gak usah khawatir Suhunya bakalan keubah Karena ketika kita sudah Lock suhunya Sesuai yang kita inginkan Walaupun ini kepencet gitu ya Suhunya itu gak akan berubah Lalu kelebihan selanjutnya adalah Ini bagi aku penting banget sih Dalam sebuah catokan Yaitu ada Locknya Nih Jadi kalo misalnya Kita bawa pergi-pegi Ini gak perlu takut Bakalan mangap kayak gini Atau kita karetin sendiri gitu loh Karena ini sudah ada locknya Jadi tinggal di lock aja Kelebihan selanjutnya lagi Adalah Swivel cord Tuh Enak banget kan Jadi walaupun kayak tadi Aku ngelingker-ngelingker Kayak gimana gitu kan Nyatoknya Dia tuh gak bakalan kusut Karena ini swivel cord Jadi Bakalan ngikutin Gulungnya kemana Akan kemana Selanjutnya adalah Setelah 30 menit penggunaan Catokan ini Akan mati secara otomatis Habis pakai Tapi kalian lupa cabut dari stop kontak Seperti yang tadi kalian lihat juga Dia tuh bakalan mati secara otomatis Jadi Gak usah takut deh Pokoknya pakai catokan ini Itu untuk kelebihan-kelebihan Catokan 1805 Bagaimana dengan kekurangannya Bagi aku nih ya Yang udah Berkali-kali aku gonta-ganti catokan Kekurangan yang ketara banget Dari catokan ini Adalah pinggiran catokannya Nih kalo misalnya Kalian perhatikan Aku buka dulu ya Ini batasnya adalah Ini platenya Terus ini langsung plastik gitu loh Jadi ketika aku nyatok tuh Bunyi kayak Perpindahan dari antara besi ke plastik Jadi kayak bunyi Kretek gitu loh Aku ngeri aja Ngeri kalo Itu bisa menyebabkan rambut aku Jadi cepet Kering Dan patah-patah gitu Karena nih ya Kalo misalnya kalian bandingkan Dengan catokan-catokan Babyliss Paris Catokan Remington Catokan Babyliss Pro Mereka itu gak kayak gini nih Platenya Platenya itu dia Apa namanya ya Kayak cembung gitu Jadi kayak gini Makanya walaupun kalian ketika nyatok nih Seperti ini Dia tuh gak akan jatok ke plastik kayak gini Tapi masih ada sambungan platenya dari sini Lanjut ya Untuk kekurangan selanjutnya adalah Disini kan ditulisnya The power turns off automatically In about 30 minutes after the last operation Jadi setelah 30 menit penggunaan Oh otomatis mati Nah bagi kalian yang punya rambut panjang Rambut tebel Kayak aku gitu ya Misalnya Jadi mungkin kalian perlu waktu 30 menit Atau mungkin kalian lagi nyatok Terus kalian tinggal dulu sebentar Sekitar 5-10 menit Baru nanti kalian pakai lagi gitu Contohnya For me Sometimes Kayak sedikit menyebalkan sih ya Kayak Ya mati terus harus dinyalain lagi Memang sih itu gak memakan waktu 1 menit gitu ya Untuk melakukan itu Cuman bagi aku sih 30 menit itu terlalu singkat sih Beneran singkat banget Balik lagi kalau ke safety nya ya bagus gitu kan Kekurangan selanjutnya Sebenarnya sih aku gak bisa bilang ini sebagai suatu kekurangan juga ya Tapi bagi kalian yang suka banget nih pakai catokan dengan high temperature gitu kan Terutama yang di atas 190 derajat Sayang banget catokan ini Suhunya itu 90 sampai dengan 190 derajat aja Tapi sebenarnya bagi aku pun 190 derajat itu adalah suhu yang sangat sangat maksimal Yang batas aman gitu loh buat kalian catokan supaya rambut kalian itu gak cepet kering dan rusak Catokan ini tuh gampang banget ditemuinya baik di toko online maupun di toko offline Enaknya sih kalau misalnya kalian beli di toko offline Kalian bisa coba dulu sih ya di rambut kalian Apakah ini cocok buat rambut kalian atau enggak Baru kalian bisa beli Sekian dulu review dari aku So far aku cuma punya 3 catokan aja ya yang masih ada sama aku Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel aku Jangan lupa di subscribe dong Biar aku makin semangat buat video baru setiap minggunya Terus kalian like Kalian komentar mungkin kalau misalnya kalian punya pasukan Atau mungkin kalian punya request mengenai hair care atau skin care lainnya Dan juga jangan lupa kalian share videonya Thank you very much for watching my video See you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax